Pemirsa pelapor Ketua Kooperasi BAM Sungai Gelam Asnawi menjalani pemeriksaan di Polda Jambi. Ketua Kelompok Tandik Karya Makmur itu dicecar 36 pertanyaan oleh penyedik terkait laporannya atas dugaan penyerobotan lahan oleh Kooperasi BAM yang diduga turut melibatkan oknum anggota polisi. Ketua Kelompok Tandik Karya Makmur Desa Sungai Gelam Kejamatan Sungai Gelam Kabupaten Borojampi Asnawi mendatangi gedung markas kepolisian daerah Jambi. Asnawi menjalani pemeriksaan terkait laporannya ke Polda Jambi yang dicecar 36 pertanyaan oleh penyedik Direkturat Reserse Kriminal Umum. Asnawi melaporkan Ketua Kooperasi Bersatua Rabajo Sungai Gelam, Syafrani, alias PPN dan oknum anggota polisi yang berdinas di Polda Jambi berinisial M, alias H atas dugaan penyerobotan lahan. Asnawi menyatakan sejak tahun 2018 hingga 2024 kelompok tani karya makmur tidak bisa mengelola lahan kelapa sawit yang diperuntukkan bagi mereka. Lahan tersebut diduga dikuasai oleh Ketua Kooperasi PAM bersama 8 orang lainnya yang salah satunya merupakan oknum anggota polisi berinisial H. Menurut Asnawi, kelompok tani karya makmur selalu dihalang-halangi kerompolan preman bersenjata tajam saat hendak memanen dua kelapa sawit mereka. Dalam laporan ada beberapa barang bukti diantaranya SK pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada kelompok tani karya makmur yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian bukti berita acara penandatanganan kesepakatan bersama penghentian konveik antara kelompok tani karya makmur dan Ketua Kooperasi PAM yang disaksikan oleh tim terpadu dari Kabupaten Moro Jambi dan tim terpadu dari Provinsi Jambi. Asnawi juga turut membawa bukti foto-foto terduga pelaku premanisme serta surat menyurat penting lainnya. Selain meminta ganti rugi 15 miliar rupiah kepada Kooperasi PAM, Asnawi juga mendesak pihak kepolisian daerah Jambi melalui bidang propem untuk memproses oknum anggota polisi berinisial hak. Kami dari kelompok tani karya makmur mohon kepada Bapak Kapolda untuk menindakkan saudara Mandos alias Hendra , dia adalah anggota Polri Kapolda Jambi dia adalah termasuk mengambil lahan di kelompok tani karya makmur seluas 60 hektar. Nah itu. Dan disitu juga ada saudara sangkut itu mengambil lahan di kelompok kami lebih kurang sekitar 90 hektar. Nah maka dari itu kami mohon Bapak Kapolda orang yang tersebut kami mohon minta ditindak tegaskan. Sudah seberapa lama kami ingin untuk melaksanakan pekerjaan di lokasi tersebut belum bisa tercapai wujud kami. Maka dari itu kami mohon dengan Bapak Kapolda rasa senang hati kami mengharapkan yang sebesar-besarnya sebuah lahan tersebut kami nikmati. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.